Aksi perusakan mobil Soluna terjadi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Godean. Video perusakan mobil oleh masa itu viral di media sosial. Dalam video unggahan itu terlihat sejumlah orang memukul dan merusak sebuah mobil berwarna silver. Kapolsek Gamping, Kompol Surahman, saat dimintai konfirmasi membenarkan kejadian itu. Surahman mengatakan, mobil itu ditumpangi dua orang berinisial AE dan MI. Keduanya warga Kabupaten Bantul, keterangan sementara yang dihimpun polisi, mobil itu dirusak masa setelah menabrak gedeg atau pagar anyaman bambu warga dan kemudian melarikan diri, namun tidak mau berhenti, terus dikejar masyarakat. Saat dikejar masa, mobil tersebut melaju kencang dan bermanufar siksak. Oleh warga, sopir diteriaki maling dan akhirnya bisa diberhentikan di Jalan Godean. Teriakan maling itu diduga yang memicu emosi warga sekitar. Mobil pun akhirnya dirusak masa. Dari pemeriksaan sementara, polisi menyebut kedua orang penumpang mobil itu bukan maling. Namun polisi masih akan memastikan kebenarannya mengenai hal itu. Polisi juga menemukan kartu berobat kejiwaan di dalam mobil itu. Pengemudi mobil itu pun mengakui bahwa masih dalam pengobatan. Di sisi lain, polisi juga sudah mengantongi identitas warga yang meneriaki maling. Peristiwa perusakan mobil ini tidak memakan korban jiwa. Adapun mobil itu mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Sopir dan penumpang mobil tidak mengalami luka. Torun, 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 torun. Toron, toron, toron Toron, toron